disini aku menggunakan 1 buah pisang pisangnya aku potong-potong karena mau dihaluskan menggunakan chopper setelah selesai aku potong-potong disini aku tambahkan baby oil ya baby oilnya aku menggunakan 1 tutup botol baby oil tersebut ya tangkarannya kemudian aku masukkan baby oilnya terus disini aku tambahkan susu cair setengah gelas susu cairnya setengah gelas aja ya nah ini sudah halus pisangnya jika sudah halus seperti ini siapkan 2 buah wadah karena ini adonannya mau dibagi menjadi 2 adonan maskernya dibagi menjadi 2 macam 2 bagian ya untuk bagian yang pertama disini aku tambahkan 1 sendok makan kopi kemudian aku aduk-aduk hingga kopi tercampur sempurna jadi kopi disini bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati sehingga membuat wajah menjadi cerah dan mengangkat plek-plek hitam ya cara pengaplikasiannya cukup mudah pastikan terlebih dahulu wajah kalian sudah dibersihkan menggunakan pastel pom atau cleanser kemudian aplikasikan pada wajah kalian lalu diamkan 15-20 menit lalu cuci bersih menggunakan air untuk mendapatkan hasil yang maksimal lakukan hal ini 2-3 kali dalam seminggu oke sekarang kita lanjut ke adonan yang kedua bagian yang kedua ya disini aku tambahkan 1 sendok makan tepung beras kemudian aku aduk-aduk hingga tercampur rata kemudian disini aku tambahkan setengah sendok makan madu murni yang rasa original ya kemudian aku aduk-aduk kembali hingga tercampur sempurna nah jika sudah tercampur sempurna seperti biasa sebelum diaplikasikan ke wajah kalian pastikan wajah kalian sudah dibersihkan menggunakan pastel pom atau cleanser ya kemudian diamkan 15-25 menit kemudian cuci bersih menggunakan air dingin untuk mendapatkan hasil yang maksimal lakukan hal ini 2-3 kali dalam seminggu jadi manfaat masker ini adalah untuk mencerahkan kulit melembabkan kulit menghilangkan jerawat dan bekasnya menenangkan kulit menyamarkan plek hitam mencegah penuaan dini melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan masih banyak lagi manfaat lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati